bonjour halo dari switzerland kita hari ke 6 di eropa posisi kita sekarang ada di swiss hari ini kita mau main-main salju di titlis dari hotel kita ke titlis melalui airport terus dari airport baru kita ngerah ke titlisnya yuk nyebrang kosong kita mau duduk di sini lihat di titlis kita dari airport sekarang nyari kontornya dulu kita mau pergi ke titlis kita mau pergi ke titlis ke titlis ke titlis ya oke kita mau pergi ke sana dan kembali hari ini ya kita mau pergi ke titlis tiket buat ke titlis itu satu orangnya kena Rp2.800.000 titan tiket ya pulang dan pergi tiketnya di suruh kini mahal banget makan mahal transportasi mahal seru mahal kita udah sampai di Lourdes terus ada waktu sepuluh lima belasan menit mau nyari kopi dulu ngantuk sekarang kita udah di tren yang ketiga dari station Lausanne menuju station Engelbert nanti di station Engelbert kita pindah naik cable truck menuju titlis akhirnya ada petugas buat nge-checkin tiket jadi jangan curang-curang ya sebentar kalau lagi hapes pas ada, ini juga nge-check tiket nah, mahal-maluin orang Indonesia ntar orang di belakang saya selalu beli tiket kemahalan jadi sama si yang nge-check tiketnya ditukar tiketnya terus dibalikin duitnya wow, luar biasa kita udah sampai di Engelbert yeay dari Engelbert station ini kita bisa menuju cable car stationnya dengan 2 cara yang pertama itu naik bus reshuttle bus terus yang kedua ee.. jalan kaki 10 menit jadi kita putusin untuk jalan kaki biar enjoy lihat pemandangannya nggak buru-buru wah kalau tinggal di sana keren banget kan enak pasti tapi kerjanya gimana ya ya apa kira-kira tinggal di sana dari airport itu kita beli tiketnya dapetnya Zurich Flughafen Airport via Zurich terus ke Luzern terus ke Engelbert jadi ada 3 kali tukar keren jadi nanti di Engelbert kita naik ke TITLIS ada semacam kupon yang kita tukarkan menjadi tiket untuk naik cable carnya akhirnya di TITLIS tadi kita udah nukarkan tiketnya ada 3 cable car yang bisa kita naikin dari tiket yang kita beli tadi pertama cable car di TITLIS Express terus 360 cable car yang ketiga ee.. Ice Flyer untuk gambaran 360 cable car itu seperti gambar yang di belakang ini jadi cable carnya bisa muter 360 360 derjat jadi kita cobain nanti ketiga-tiga cable carnya ya yeeey private cable car kita udah di cable carnya yang TITLIS Express buat naik ke bukit pertama nah yang bawa sepeda sepedanya digantung di samping jadi naiknya pake cable car turunnya pake sepeda yang oooohh jadi ga capek gongkel wah yang sini yang wooooohh wooooohh ini tinggi tinggi gitu gunungnya amazing wah ini cable car biasa yang mungkin bisa kita temuin kayak di genting ya wah wooooohh 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 itu lah yang kaget hahaha yang kaget kaget yang wooo yang kaget kaget indah banget pemandangannya insya Allah apa kita hampir sampai station Troopsi buat makan restoran-restoran ada di Troopsi wah kita masuk ternyata di station yang kedua ini kita ga perlu keluar kalo ga mau makan kita bisa lanjut naik kart yang sama kita ke Titlis iya siap-siap keluar ya wooooohh wooooohh dan berikutnya kita pilihkan Titlis Rotet wooooohh udah mulai jalan Cable Cut yang 360 di Titlis Rotet kita kerewatin Glacier-glacier w ETaz red bar bus enak cagar sampai ke atas ini kita bawa Bekal ada sandwich karena kita tahu sampai disini makanan lunchtime ini tadi makanan buat spasitas repacket di dalam airport, waktu beli tiket ke untuk tujuan tikus ini ya terus, yang ini enak banget nih bayam, terus ada keju-kejunya terus pakai adonan croissant gitu let's go to the Cliff Walk kita lagi di atas jembatan Cliff Walk kita lagi jalan di dalam buah es jalannya sangat licin kan, di pinggiran ini ada railing untuk pegangan tangan ya jadi tangan udah.. eh gua ada 2 minit udah mati rasa kalau emas, muka emas yang udah mati rasa hidung ini kalau dicubit dikit, patah kayaknya udah beku udah ini sedikit menyeramkan kita lihat aja nanti gimana lagi otak tegak ya kita siap-siap nih kita lihat nanti baru tadi atas ice playing wooohoooo wooohoho gila serem men luar biasa kaki beku rasanya, kaki kedinginan, aduh naiknya tenang cuma kaki di sini agak sedikit tidak tenang tapi kita balik naik ini lagi ya, bisa jalan nggak ya? jalan naik ya, ya susah lah ha? harus naik ini lagi lah jalan aja apa langsung? bisa jalan jadi kalau pas datang kesini pas lagi ngunjungin Switzerland, ya cobain hemat-hemat makannya, hemat-hemat tempat tinggalnya nggak perlu tinggal di tengah kota, tinggal di tengah kumpulan kamarnya kecil, bisa istirahat terus bisa nikmatin yang paling kecil wooo, kecil wooohohoho kalau mau usah nih nanti nggak berani kita turun dulu kita turun dulu dengan kita lakukan ketiga oke, ready? wooohooo wooooo the wooohohoho wuhuu wuhuu watch out jumping tuh, yang tadi bumping banget jumpnya juga tempatnya di sana selanjutnya kita coba dikosokan ini ayam ayam wah, ayam ini berjalan lancar wuhuu 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 oh perlosotannya sedap wuhuu sampai di bawah wuhuu 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 ini dari atas sana turun ke bawah sini terus main perosotan ada 2 perosotan ya di sana yang satu pakai ban, yang satu yang pakai mainan bocak-bocak gitu dua-duanya suruh perosotannya gratis nggak ada ininya maksudnya tiket yang kita beli tadi login dan sekarang kita balik lagi ke main stationnya di atas sana ini lagi mendaki gondola terbuka cukup mengerikan yangnya wuhuu jam view setengah 4 sore mataharia masih di atas sana itu main stationnya mudah-mudahan kelihatan ya oh ya, ini pakai lensa wide 10.18 Sony OSS oke, siap alhamdulillah di sini kita mau mampir bentar mau lihat di sini dan kenak tadi sih dari atas gondola ngelihat ada danau Mas Iqbal ngegembel di mana ini? kita lagi ngegembel di satu desa yang berantah switzerland gembelnya keren di switzerland oke, yuk let's go let's go kita come on bebe di sana ada waterfall kalau bahasa kampung saya emm 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 transit di Luzern kita punya waktu untuk next trainnya 1 jam kemudian jadi kita muter-muter dulu di Luzern sebelum kita balik ke Sturic di belakang saya ini ada sebuah jembatan salah satu ikon di Luzern biasanya kalau orang jalan-jalan datang ke sini pasti ada fotonya di sini sekarang kita ada di atas jembatannya kita nyeberang tuh di atasnya ada hukisan-hukisan kita mau lewat area cafe-cafe yang ada di pinggir danau tadi yang kita shoot ya ya akhirnya selesai sudah adventure hari ini kita udah di Titlis dan udah jalan-jalan dikit di Lurans nah sekarang waktunya istirahat ke hotel jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kita tetap semangat buat video untuk kalian semuanya oke